Aura kamu sangat kuat ya, sehingga orang lain itu akan agak takut bertemu dengan kamu Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam Rahayu, temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiacarian, satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif, menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang akan terjadi Jadi memang kamu punya aura yang baik, punya aura yang positif Sehingga orang yang mungkin punya niatan kurang baik dengan kamu agak merasa sungkan dan ragu-ragu Nah seperti apa yang terjadi? Di poin pertama memang disini kamu juga lebih memilih untuk memantau dulu ya Artinya apa? Kamu juga dalam situasi saat ini pun juga tidak terlalu khawatir dengan perbuatan orang lain kepada diri kamu Artinya apa? Dalam posisi saat ini kamu pun juga tidak usah terlalu cemas Tidak usah terlalu khawatir Karena apa? Tentu kamu juga sudah mulai bisa untuk fleksibel Sudah mulai bisa untuk menyesuaikan diri Dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul Dan kamu tahu siapa-siapa saja Orang-orang yang memang juga memiliki niatan yang kurang baik dengan kamu Orang-orang yang memiliki beberapa niatan yang kurang bagus dengan kamu Tentu disini kamu juga sangat mengerti Sangat paham dengan beberapa keadaan yang terjadi Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu pun juga harus bisa untuk lebih paham juga Dengan beberapa situasi yang terjadi Dan jangan terlalu mendekat kepada orang yang toksik Saya katakan Jangan terlalu mendekat kepada orang-orang yang toksik Karena apa? Ketika kamu terlalu mendekat kepada orang-orang yang toksik Tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik Dan juga akan menimbulkan beberapa hal yang kurang bagus di dalam posisi diri kamu Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Kamu pun juga harus bisa untuk menghindari hal itu Dan kemudian dalam posisi yang lainnya adalah Kamu juga jangan terlalu ceroboh Artinya apa? Kamu juga jangan terlalu ceroboh melakukan kesalahan dalam hal apapun Karena apa? Ketika kamu terlalu ceroboh Berarti ini sama saja kamu itu melemahkan diri kamu Jadi tetap fokus Tetap konsentrasi teman-teman Supaya bisa untuk memberikan hal-hal yang positif yang terjadi Pada diri kamu secara keseluruhan Dan kemudian Sabar saja Ketika memang ada beberapa orang yang punya niatan kurang baik dengan kamu Ada beberapa orang yang menzolimi kamu Ya sudah sabar saja Karena sekarang ini yang terpenting adalah Ketika kamu bisa untuk lebih sabar Tentu ini juga nanti akan memberikan fase yang baik Dan juga akan memberikan satu fase yang positif Yang akan terus terjadi Di dalam diri kamu Tapi ketika kamu tidak bisa sabar Ya tentu saja Ini juga nanti akan bisa untuk memunculkan Beberapa masalah-masalah yang kurang baik Yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu Jadi ya serasa ini juga merupakan sesuatu Yang harus bisa untuk lebih diperhatikan Dan kamu tentu juga tahu gitu loh Ada serang-serangan apa Ada hal-hal apa Ya memang mereka lakukan Kepada diri kamu Dan ketika kamu tahu bentuk yang seperti apa Ya sudah Kamu harus bisa untuk lebih memproteksi Dan juga jangan sampai Terlalu terlena Dengan keadaan-keadaan yang terjadi Karena ketika kamu terlalu terlena Tentu ini juga nanti akan menimbulkan Beberapa masalah-masalah yang kurang bagus Dan kemudian tetap berkonsentrasi Tetap fokus dengan apa yang saat ini kamu kerjakan Karena apa Dengan kamu bisa untuk lebih fokus dengan apa yang kamu kerjakan Tentu ini juga nanti akan memberikan Beberapa hal yang akan memudahkan Bagi posisi diri kamu Dan kemudian Saat ini kamu juga memiliki aura yang sangat baik Kamu memiliki aura yang sangat positif Sehingga bahwa ketika ada beberapa orang Yang punya niatan kurang baik dengan kamu Ada beberapa orang yang mungkin berbuat jahat Berbuat zolim Kepada diri kamu Di sini kamu pun juga bisa untuk lebih Mengantisipasi Bisa untuk lebih menyelesaikan Situasi-situasi yang ada dengan sebaik mungkin Sehingga dalam konteks yang terjadi saat ini Kamu juga tidak perlu khawatir Tidak perlu ada ketakutan-ketakutan Yang harus ditakutkan secara berlebihan Dan bahkan Dalam posisi yang terjadi saat ini Kamu juga sudah mulai bisa untuk menghindari Beberapa hal-hal yang kurang baik Yang terjadi di dalam posisi diri kamu Dan apapun yang terjadi Apapun yang kamu rasakan Setidaknya kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih berada Dalam konteks yang baik dan juga berada dalam konteks yang positif Yang dapat kamu rasakan secara keseluruhan Dan apapun yang kamu rasakan saat ini Bersyukur kamu juga tidak terpengaruh dengan energi negatif mereka Kenapa? Kamu sebenarnya sudah cukup capek Jujur saja Kamu sebenarnya sudah mulai berada dalam kondisi yang cukup lelah Dengan apapun yang mereka perbuat kepada diri kamu Karena apa? Mereka ini selalu saja Mereka ini selalu saja mencari-cari Masalah-masalah dengan kamu Mencari masalah inilah Mencari masalah itulah Dan juga mencari-cari Masalah-masalah yang terjadi Sehingga memang kalau bisa dikatakan Kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih memahami juga Apa-apa saja yang seharusnya bisa untuk kamu lakukan Dan kamu saat ini pun juga harus bisa untuk lebih percaya Dengan segala kemampuan Dengan segala kapasitas yang kamu kerjakan Karena apa? Dengan kau bisa untuk lebih percaya Dengan kemampuan Dengan kapasitas yang kamu kerjakan Tentunya juga nanti akan memberikan Situasi yang baik Dan juga akan memberikan Situasi yang positif Yang akan terjadi Di dalam posisi diri kamu Dan kamu juga jangan terlalu khawatir Kenapa saya katakan Kamu tidak usah terlalu khawatir Karena dalam kondisi saat ini Kamu pun juga sudah mulai bisa untuk Merasakan adanya beberapa Kebaikan-kebaikan yang sempurna Yang ada di dalam diri kamu Dan kamu pun juga memiliki aura yang baik Sehingga bahkan tidak ada niat buruk Seseorang kepada diri kamu Orang lain itu juga dalam kondisi yang Kayak tidak tiga gitu loh Tidak ada malah muncul perasaan Nualas asih Ada perasaan khawatir Tidak akan terjadi karma dan sebagainya Sehingga bahkan kamu itu Betul-betul terlindungi Betul-betul terlindungi Dengan beberapa Hal-hal yang terjadi Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini Mereka pun juga berada Dalam kondisi yang merasakan Ada rasa kekhawatiran Ketika dia berbuat jahat ke kamu Ketika dia berbuat zolim Kepada diri kamu Nanti akan berdampak pada situasi-situasi yang tidak bagus Sehingga apa? Konteksnya adalah Mereka itu takut sebenarnya untuk menyakiti kamu Mereka takut gitu loh Untuk berbuat jahat kepada diri kamu Sehingga apa? Ketakutan inilah yang terus mereka rasakan Sehingga apa? Mereka juga sadar gitu loh Ada beberapa hal yang terus terjadi Di dalam posisi diri kamu saat ini Dan yang terpenting Kamu terus bisa untuk terfokus Untuk memperbaiki diri Kenapa? Dengan kau bisa untuk lebih terfokus Dalam memperbaiki diri Tentu ini juga nanti akan memberikan situasi yang bagus Dan juga akan memberikan situasi yang positif Yang akan terus muncul Dan juga akan terus terjadi Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Dan kamu juga tidak usah terlalu khawatir Tidak usah terlalu takut Karena ya apapun yang terjadi saat ini Kamu juga sudah mulai bisa untuk lebih paham Dengan apa yang seharusnya kamu lakukan Dan kamu juga tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan Karena walaupun memang Secara personal ada beberapa masalah-masalah yang muncul Tapi kamu juga masih bisa dan juga masih mampu Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin Sehingga apa? Dengan adanya masalah-masalah yang bisa Untuk kamu selesaikan Dengan sebaik mungkin Tentu ini juga nanti akan memberikan hal positif Nah kurang lebih seperti ini Situasi-situasi yang muncul Sekian Terima kasih Jaya Jaya Wicayanti Lepur Dini Pangastuti Jaya Hadidini Rata Rahayu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh